Jika diberi soal cerita seperti ini, bagaimana ya menyelesaikannya? Assalamualaikum, halo sobat pintar, selamat datang di Belajar Online. Di video kali ini bersama saya Kak Tia, kita akan membahas latihan soal cerita, yaitu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita dari sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara substitusi dan eliminasi. Berikut soalnya, Inta, Zahra, dan Ika berbelanja di pasar buah. Inta membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg duku dengan membayar Rp80.000. Zahra membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg duku dengan membayar Rp65.000. Sedangkan Ika membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg duku dengan membayar Rp85.000. Berapakah harga per kg jeruk, harga per kg salak, dan harga per kg duku? Yuk kita jawab bersama. Oke sobat pintar, untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan dulu. Kita misalkan, X di sini adalah harga 1 kg jeruk, Y harga 1 kg salak, dan Z adalah harga 1 kg duku. Nah, setelah itu, kita akan membuat model matematika dari sistem persamaan linier 3 variable di atas. Untuk Inta, itu 1 kg jeruk, berarti X ditambah 3 kg salak, 3 Y ditambah 2 kg duku, 2 Z, sama dengan Rp80.000. Untuk Zahra, 2 kg jeruk, 2 X ditambah 1 kg salak, Y ditambah 1 kg duku, Z, seharga Rp65.000. Untuk Ika, 1 kg jeruk, X ditambah 2 kg salak, 2 Y ditambah 3 kg duku, 3 Z, sama dengan Rp85.000. Nah, ini kita misalkan persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Langkah selanjutnya, kita akan eliminasi variable X persamaan 1 dan 2. Jadi, eliminasi X persamaan 1 dan 2. Kita tulis persamaan 1 dan 2. X ditambah 3 Y ditambah 3 Z, sama dengan Rp80.000. 2X ditambah Y ditambah Z, sama dengan Rp65.000. Nah, kita lihat variable X-nya. Apakah koefisiennya sudah sama atau belum? Jika belum, maka harus kita samakan dengan cara kita kalikan. Persamaan 1 kita kalikan 2, persamaan 2 kita kali 1. Sehingga didapat 2X ditambah 6Y ditambah 6Z, sama dengan, maaf, ini 2. Sehingga ini 4Z, sama dengan Rp160.000. Lalu, persamaan kedua. 2X ditambah Y ditambah Z, sama dengan Rp65.000. Setelah itu, kita kurang. Ini 5Y ditambah 3Z, sama dengan Rp95.000. Nah, ini kita misalkan persamaan keempat. Selanjutnya, kita eliminasi variable X, persamaan 1 dan 3. Kita tulis persamaannya. X ditambah 3Y ditambah 2Z, sama dengan Rp80.000. X ditambah 2Y ditambah 3Z, sama dengan Rp85.000. Karena koefisien dari variable X ini sudah sama, maka dapat langsung kita kurangkan. Sehingga hasilnya Y dikurangi Z, sama dengan Rp5.000. Nah, ini kita jadikan persamaan kelima. Selanjutnya, dapat kita eliminasi variable Y dari persamaan 4 dan 5 yang sudah kita dapatkan. Dieliminasi variable Y, persamaan 4 dan 5. Kita tulis persamaan 4 dan 5. 5Y ditambah 3Z, sama dengan Rp95.000. Y dikurangi Z, sama dengan Rp5.000. Karena koefisien dari variable Y ini belum sama, maka persamaan 4 kita kalikan 1, persamaan 5 kita kalikan 5. Sehingga 5Y ditambah 3Z, sama dengan Rp95.000. 5Y dikurangi 5Z, sama dengan Rp25.000. Kita kurangkan. Sini 8Z, sama dengan Rp120.000. Sehingga Z, sama dengan Rp15.000. Nah, dari eliminasi Y, persamaan 4 dan 5, kita peroleh nilai Z, yaitu harga 1 kg duku adalah Rp15.000. Selanjutnya, kita substitusikan Z, sama dengan Rp15.000, ke persamaan 4. Yaitu 5Y ditambah 3Z, sama dengan Rp95.000. 5Y ditambah 3Z, dikali, substitusikan nilai Z-nya Rp15.000, sama dengan Rp95.000. 5Y ditambah Rp45.000, sama dengan Rp95.000. 5Y sama dengan Rp95.000. Rp45.000-nya pindah ruas ke kanan, jadi dikurangi Rp45.000. Sehingga 5Y sama dengan Rp50.000. Y sama dengan Rp10.000. Nah, hasil substitusi Z sama dengan Rp15.000 ke persamaan 4, kita peroleh nilai Y, yaitu harga 1 kg salah adalah Rp10.000. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan Rp10.000, dan Z sama dengan Rp15.000 ke persamaan 1. Dan Z sama dengan Rp15.000 ke persamaan 1. Yaitu, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan Rp80.000. X ditambah 3, dikali, kita substitusikan nilai Y sama dengan Rp10.000, ditambah 3, maaf, ditambah 2, dikali, kita substitusikan nilai Z, Rp15.000. X ditambah Rp30.000, ditambah Rp30.000, ditambah Rp30.000, sama dengan Rp80.000. X ditambah Rp30.000, ditambah Rp30.000, Rp60.000, sama dengan Rp80.000. X sama dengan Rp80.000, Rp60.000-nya pindah ke ruas kanan, jadi dikurangi Rp60.000, sehingga X sama dengan Rp20.000. Nah, dari substitusi nilai Y dan Z ke persamaan 1, kita peroleh nilai X, yaitu harga 1 kg jeruk adalah Rp20.000. Sesuai yang ditanyakan oleh soal, yaitu berapa harga per kg jeruk, per kg salah, dan per kg buku, dapat kita jawab. Jadi, harga per kg jeruk Rp20.000, harga per kg salah, Rp10.000. dan harga per kg jeruk Rp15.000. Nah, Sobat Pintar, itu tadi pembahasan latihan soal cerita dari sistem persamaan linier 3 variable menggunakan metode campuran, yaitu gabungan antara substitusi dan eliminasi. Gimana? Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Salam belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.